Nama saya Rick Ashley, saya position rasebot. Main job saya sekarang, tengah towing, mencuci leg Rick. Berapa hari sudah cuci? Cuci selama 2 hari sudah. Sudah berapa tahun kita bekerja di Rick, Opsho? Opsho, saya start dari 2009. Position seberus buat, sungguh lama. Saya jadi rasebot dari 2011 sampai sekarang. Kalau awak kerja Opsho, mana awak kerja? Tidak kerja. Tidak kerja sebelum Opsho. Habis sekolah, habis ketika, terus kerja Opsho. Boleh. Terus start position, kekak Rick, terus jadi rasebot? Tidak, saya jadi cater dulu tidak lama. Tidak lama. Iya, betul. Apa lagi yang mau sampaikan kepada semua orang? Kepada semua yang berminat ingin kerja Opsho, Anda mestilah berpengalaman, satu lagi, mesti betul-betul berprinsip. You mesti mahu tahan lama di Opsho. Sebab sekarang tidak macam dulu. So, kalau nak kerja Opsho, ingat. Kita kena kuatkan mental. Kuatkan daripada segi mental dan fizikal. Ingat keluarga di rumah. Okey, terima kasih. Okey, saya punya rutin kerja seharian. Pukul berapa start sampai habis? Boleh cerita sedikit? Okey, saya punya sip bangun pukul lima. Saya bangun pukul lima, lima sepuluh. Saya start mandi sudah. So, dalam lima setengah, saya sudah settle mandi. Terus pergi breakfast. Lepas breakfast, saya terus pergi naik atas ofis untuk attend meeting. Sebab masa towing ini kadang-kadang dia 5.45. Untuk meeting, bus captain bagi tugasan untuk setiap kru. Kami akan turun. Lepas turun, bahagi tugas lah. Atau pulang kepada deck pusat. Dia akan bahagikan kepada beberapa orang untuk setiap job yang telah dibahagi masa meeting lah. Lepas itu, kerja-kerja-kerja dari pukul enam lebih itu sampai pukul sembilan. Lepas pukul sembilan, tea break untuk lima belas minit. Lepas tea break untuk lima belas minit, kembali lagi menjalankan tugas yang sebelumnya tadi itu. Sebelum tea break. Lepas itu, meneruskan kerja sampai jam sebelas setengah pergi makan. Dan untuk waktu makan, dalam masa empat puluh minit sahaja. Lepas itu, lepas makan, kembali lagi lepas tengah hari. Selesai makan tengah hari. Memulakan balik kerja sampai pukul tiga. Lepas pukul tiga, macam biasa pagi tadi juga. Kita akan tea break. Lima belas minit juga. Sebelum continue lagi. Sampai pukul lima setengah. Lepas lima setengah, masih lagi kerja tapi hanya untuk housekeeping sebelum kru yang malam meneruskan lagi kerja. Waktu drilling. Oke. Drilling ke offshore. Apa kamu membuat tugas utama waktu drilling ke offshore? Oke. Tugasan utama saya sebagai rest about. Masa drilling, saya akan access pump man untuk mixing. Lepas itu, kalau ada lifting, ada ambil drip pipe ke. Lepas itu, ada lifting, reflow perlukan. Saya akan ada juga masa itu. Sebab kami sebagai rest about. Memang trust untuk lifting. Lepas itu, yang jadi bank semen. Siapa yang ada trust untuk jadi bank semen. Itulah seantara job-job masa drilling. So, waktu running casing. Berapa jam? Dalam satu hari dah. Pagi, petang, panas. Bawah matahari. Kadang-kadang running casing, berapa jam? Kena kerja dekat deck, panas-panas. Itu terpulang kepada fizikal seseorang. Kadang-kadang, ada yang satu jam. Lepas itu, berganti-ganti lah. Seorang pergi minum. Mesti ada dekat casing punya area masa itu. Mesti nak ada lah. Terima kasih. Terima kasih kepada semua yang menonton. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.